Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama Kang Mas Bro Pada kesempatan kali ini karena Kang Mas Bro ini Banyak sekali ya permintaan Honda PCX terbaru 160cc Bahkan mereka ini Relang inden dari mulai 1 minggu 2 minggu 3 minggu sampai Inden lebih dari 1 bulan ya bisa dikatakan Inden itu berbulan-bulan Apa sih hebatnya dari Honda New PCX 160cc ini Sampai-sampai rela Inden yuk simak dulu yang satu ini Kang Sampai-sampai rela Ada 4 hal yang sangat menarik perhatian Para pecinta motor Matic Yang pertama siapa sih yang gak pengen Punya Matic bongsor atau Matic besar Sekelas PCX dimana ini merupakan Sebelumnya juga sudah laris manis Saat ini CC nya naik menjadi 160cc 4 valve teman-teman Sehingga tenaganya itu lebih responsif Daripada versi sebelumnya ini yang pertama Dengan CC yang gede kemudian 4 valve Kapasitas tanky nya juga lebih gede 8,1 bagasinya pun lebih besar 30 liter teman-teman Jadi sangat cocok sekali bagi teman-teman Yang suka perjalanan jauh Bawa-bawa barang ini sangat Kemudian yang kedua dari segi Desainnya ini Desainnya ini memiliki karakter tajam Yang mana memperlihatkan kepada kita-kita Semua ini karakter yang mewah Jadi bukan motor yang biasa Tapi sepeda motor Matic yang terkesan Terlihat lebih mewah Kemudian yang ketiga Selain itu yang membuat orang ini Relanginden itu fiturnya ini Dari mulai digital panel meter Dimana disitu membuat beberapa informasi penting Seperti adanya jam digital Kemudian pergantian oli Pergantian vanbel Ada setting untuk keterahannya juga Ada indikator akinya Kemudian untuk versi yang ABS nya Dilengkapi dengan fitur HSTC juga Dimana fungsinya itu biar anti-slip Saat jalanan lezen Kemudian ada power charger nya juga Yang mana power charger nya ini Tidak perlu lagi menggunakan adapter Power charger sudah menggunakan USB Tinggal colok langsung bisa buat ngecas Kemudian yang terakhir Yang tidak kalah penting ini Tingkat kenyamanan berkendara Atau pas saat reading ini Pake Honda PSI ini Nyamannya luar biasa Posisinya itu pas banget Enak banget Joknya itu empuk Dibekali dengan sistem pengereman Depan belakang sudah menggunakan pengereman sakram Ada dua tipu Terserah teman-teman mau pilih yang tipe CBS Atau yang ABS Yang jelas harganya yang ABS Lebih hebat atau lebih tinggi Karena ini lebih bagus Tipe ABS dibandingkan yang Tipe TBS Oke itu saja Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan share